Hai sekiranya mau di di operasi sendiri bisa konsul dengan saya nanti saya kasih tahu lewat online bisa oh gitu berarti ini ada konsultasi gratis juga ya gratis tis selamat datang di channel mekanik traveling kali ini kita akan membahas masalah mobil Ford Link ya Om ya Ford Link itu kan injek diganti menjadi karbulator bagaimana prosesnya kita tanya-tanya sama Om Aditya dari bengkel AJM Korong Sidoarto katanya tadi kemarin ya mau merubah Ford Link yang injek menjadi karbulator mulai cerita awalnya gimana susahnya gimana dan berhasilnya seperti berarti apa bisa diceritakan sedikit om jadi gini kalau mula adalah gantung yang datang ya itu punya kendala di samping tarikan berat ya isi naga pincang terus borosnya minta ampun Oh gitu terus saya kasih untuk dirubah menjadi karburator Oh terus prosesnya seperti apa Om ya bisa dijelasin nih pink bikin yang penasaran nih hahaha ini ya pokoknya saya belikan karbufutura 1,5 karbufutura 1,5 setelah itu saya berikan pompa bensin ya pompa bensin itu kita pakai minyak futura juga ya harga kalau kalau nggak salah 250 kemarin iya habis itu saya buatkan spiser ya untuk apa itu untuk dari bos pom menyatu ke karbufu Oh gitu ini seperti apa contohnya ini ini kita bawa ke tukang bubut ya ke tukang bubut di mau ya setelah jadi spesial ini dipasang dengan dengan karbunya ke intik intik jadi trotel bodinya kita lepas kita ganti seperti yang dalam gambar ini yang awal pertama tadi om bisa dijelasin nah itu 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 bentuknya seperti itu akhirnya jadi besi yang lempengan tadi dibawa ke tukang bubut bubut ini akhirnya dibentuk seperti ini ya oke setelah itu kita lihat gambar selanjutnya selanjutnya ya karburatornya Oh itu karburator Futura Futura kalau boleh tahu kira-kira harganya berapa om kalau untuk karburator 1,050,000 1,050,000 kurang lebih ya kurang lebih oke terus setelah itu kita geser ke video video apa foto selanjutnya ada aja ini nah itu ini cara pemasangannya ya ya cara pemasangannya prosesnya seperti apa pemasangannya enggak sulit sih maksudnya enak pemasangannya Oh enggak cuman kita enggak merubah terlalu banyak ya cuman kita tempelin aja ya kita tempelin terus spesial nempel dulu ke intik intek habis gitu karbonya Oh seperti yang gambar ini ini karbu udah udah nempel jadi tiga 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 macam ada ya jadi perubahannya kita cuman butuh karbu ya sama spesial tadi yang membuatkan di tukang bubur setelah itu untuk pompa nya kan bawaannya ada ya itu enggak enggak dipakai Mas Oh gitu kita pakai rotak rotak ya kalau kita pakai pompa bawaan nanti terlalu beresiko karena apa tekanannya terlalu keras gitu jadi kita pakai pompa rotak biar seimbang Oke katanya denger-denger enggak merubah delko ya enggak jadi ada-ada juga yang perubahannya itu juga mengganti delko beserta koil ya tapi ini ini untuk pengiritan coba-coba jadi kita cuman ganti karbu aja sama ya pompa basing tadi kok gitu terus yang foto ini ini bisa dijelaskan yang tadi ini ini hasilnya ya ya ini ini hasilnya ini hasilnya Oh gini dan nanti ada videonya itu Alhamdulillah jadinya juga BPM mirip ya tarikan nenteng tarikan nenteng yes enaklah Oh bisa dipakai ya itu anggaran paling sekitar kau jahit sekitar 2 jutaan 2 juta termasuk jasa ya Oh berarti semua barang itu kita beli dan di total sama jasanya kurang lebih di sekitar 2 juta Oke bagi teman-teman nih yang pingin merubah menjadi karburator untuk fortling ya ya tahun berapa itu vertinya 997 kurang lebih 2 juta nih murah loh hehehe daripada pakai injek kelebihan dan kekurangan dari karburator dan injek gimana kalau menurut saya sih karena yang tersebut yang punya ya kata-kata sih enak ya jadi Oh pakai enak albu ya iya simpel simpel ya nggak ribet Oke terus ada kesan dan pesan untuk para komunitas yang pingin merubah bisa-bisa melalui link atau mungkin kalau nanti sekiranya mau di di OPE sendiri bisa konsul dengan saya nanti kayak saya kasih tahu lewat online bisa Oh gitu berarti ini ada konsultasi gratis juga ya gratis Oke terima kasih kalau gitu nanti kita lihat ini video hasil akhirnya ya Om ya kita tampilkan nih ini videonya selamat buat para pemilik fortling sukses deh terima kasih ya Om selamat sampai jumpa di episode selanjutnya salam mekanik traveling bye